Intro Halo teman-teman Youtube Selamat berjumpa kembali dengan channel saya Denny Christian Dimana pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan sebuah unboxing softbox Kenapa? Karena saya memutuskan bahwa saya memerlukan sebuah softbox untuk video-video saya Dimana video-video sebelumnya itu saya melihat bahwa video-video saya ini agak gelap ya Walaupun saya sudah menggunakan LED yang seperti saya gunakan sekarang yaitu LED 160 Tapi entah kenapa hasilnya masih kurang maksimal Sehingga saya memutuskan bahwa saya tetap membutuhkan sebuah softbox Oleh karena itu saya membelinya dan yuk kita unboxing sama-sama Intro 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 Baik Baik tadi kita sudah melakukan unboxing dari paket softbox ini ya saya membelinya double ya sepasang ya Jadi kita sudah melihat apa saja paket yang ada di dalamnya sekarang kita akan coba pasang Oke yang pertama Oke yang pertama ini adalah tiangnya kita akan lihat ya Nah tiangnya ini dilengkapi dengan sebuah pouch atau tang tas tiangnya Bentuknya lumayan saya akan keluarkan seperti apa bentuknya Nah ini bentuk tiang dari stand lightingnya Nah ini bentuk tiang dari stand lightingnya Oh tapi disini ternyata saya melihat lumayan ya lumayan Ini tiangnya lumayan kokoh ini Coba ya sebentar saya akan coba untuk tenggangkan Nah ini Ya ini katanya bisa sampai 2 meter Nanti kita akan lihat sama-sama ini coba saya tenggangkan lagi atau bisa Oh iya bisa Oh iya bisa Nah ini bisa sampai seperti ini Kita coba pasang dulu Ini Nah Ini yang pertama Kemudian sekarang tiang yang berikutnya Ini ternyata cukup kokoh ya Tidak seperti bayangan saya Saya pernah membeli sebuah tripod Tripod kecil Yang harganya itu hanya sekitar 30-40 ribu gitu Dan itu bahannya aluminium Tapi itu benar-benar Apa ya benar-benar tidak bisa dipakai ya sebenarnya Itu enggak kuat buat nahan kamera Tidak kuat buat nahan apa-apa Kecil sekali Tadinya saya sudah khawatir Tiang ini juga seperti itu Ternyata enggak Ini kokoh lumayan kokoh ini Lumayan tebal juga Ya ini tiangnya sudah kita pasang Lanjut lagi Sekarang kita coba pasang untuk softbooknya Ini softbooknya ya Paketnya ini ada 4 buah rangka ya Kemudian ini softbooknya Oh sorry inilah reflektornya Dan ini diffusernya Ya ini diffusernya Kita akan coba pasang rangkanya dulu Seperti apa Ini bahannya sendiri cukup tebal Jadi ini bukan kain ya Ini bukan kain Ini apa ya bahannya Saya juga kurang tahu ini bahannya Tapi ini cukup tebal seperti kayak Terpal ya Kayak plastik Terpal Saya ternyata juga namanya Ya Kita coba dulu Apakah mudah memasangnya Ya ini ada semacam kayak Filtro ya Nah ini di tengahnya ini ada bolong Kita masukkan ujungnya disini Seperti begini Nah Oke Kita masukkan empat-empatnya ya Nah ini sudah terpasang Sekarang kita akan ambil Untuk fitting lampunya ya Fitting lampunya ini Adalah soket E27 Kalau yang saya baca Dan saya membeli dengan Empat Fitting lampu ya Kenapa saya memilih yang empat lampu ini Karena Saya berpikir kalau hanya satu lampu Dan itu kurang terang Risikonya saya tidak bisa menambah Untuk menambah terang Kalau saya pakai dengan watt yang lebih besar Dikawatirkan Akan meleleh Makanya saya langsung memilih yang empat lampu ini Kalaupun kurang terang Saya masih bisa menambahkan empat buah lampu Kalaupun sudah terang Saya cukup dengan satu atau dua lampu saja Nah empat lampunya sendiri Mempunyai dua saklar On off Di belakangnya sini Ya menurutkan kelihatannya Oke Kemudian juga disini ada fuse Yang kita dapat satu cadangan lagi Fuse nya disini Ya Jadi kalau ini putus Kita bisa pakai yang ini Oke Nah kita akan coba pasangkan ke tiangnya ya Oke Bentar ya Ya sekarang kita akan coba pasangkan Untuk fitting lampunya dengan tiangnya Light stand nya ya Oke Seperti ini Nah ini sudah masuk Kemudian baru kita kencangkan Ya dia sudah terpasang Baru kita bisa Atur untuk lampunya sendiri Baru kita bisa Ya ini Ini Ngaturnya emang agak Agak keras dan berbunyi Ini kayaknya sepertinya disengaja Supaya Tidak terlalu sering Goyang ya Tidak terlalu sering turun Jadi ini Ini lebih bagus Nah kalau kita Ini dia berbunyi Seperti ada penahanan di dalam Saya kencangan lagi Ya ini saya baru memakai satu tiang saja Masih ada dua Satu lagi ya di bawah sini Satu lagi yang bisa Kelapa panjang tinggi lagi Ya sekarang kita akan pasang Untuk shock box nya ini ya Nah ini Saya akan coba pasang rangkatnya dulu Sebentar Singkat Selamat menikmati! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati 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 yang main light di sebelah kanan saya ya ini hasilnya dengan menggunakan sebuah lampu satu buah lampu 15 watt tadi di sebelah sana oke dan sekarang saya akan coba hidupkan untuk lampu yang sebelah kiri atau fill lightnya dengan kekuatan yang sama 15 watt tadi, saya akan coba hidupkan sebentar ya ini adalah kualitas gambar video dari dua buah lampu yang menyala di sebelah kanan dan di sebelah kiri saya ya seperti ini, jadi bayangan di belakang ini sudah mulai kelihatan hilang ya biasanya di video saya ini kalau saya bergerak ini bayangan-bayangannya itu shadownya itu banyak banget sekarang ini sudah sudah lama yang hilang dan saya akan tambah sebuah lampu lagi yang biasanya saya pakai sebagai lampu selama ini ya LDS 160 saya akan gunakan sebagai background lighting ya kita lihat apakah bisa lebih memperbagus lagi coba ya saya nyalakan saya atur posisinya nah ini backgroundnya jadi lihat bayangan-bayangannya itu sudah jauh berkurang sekali ya hanya tinggal kita atur posisi-posisinya ya sebentar ya jadi kita bergerak bebas pun bayangan-bayangannya sudah tidak seperti kemarin dan apapun yang ada di ruangan ini kelihatan lebih jelas saya lihat sih cukup puas ya dengan hasilnya yang ada di kamera ini tapi ini baru pertama kali saya menggunakan lampu ini saya akan lihat nanti hasilnya seperti apa hasil akhirnya mudah-mudahan seperti apa yang saya lihat di kamera ini ini hasilnya bagus banget dibanding dengan video-video saya sebelumnya yang kualitasnya boleh dibilang masih cukup pas-pasan tapi ini sudah mulai ada peningkatan ya mudah-mudahan untuk ke depan saya akan lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang ada oke mudah-mudahan review singkat ini bisa berguna buat rekan-rekan YouTube yang sedang mencari untuk meningkatkan kualitas videonya seperti apa ternyata lighting sangat berpengaruh sangat berpengaruh dengan kualitas video yang dihasilkan ya jadi saran saya kalau memang ingin serius ayo upgrade aja harganya juga gak mahal saya membelinya dengan paket dengan seharga sekitar 600 ribuan ya mungkin ada yang 600 ribuan, 700 ribuan saya kurang tahu tetapi kualitasnya ini cukup bagus mereknya sendiri saya gak tahu mereknya apa karena tidak ada merek yang pasti buatan Cina tapi hasilnya cukup bagus dan kualitasnya saya lihat bahan-bahannya juga cukup bagus baik kalau memang rekan-rekan YouTube suka dengan video ini tolong klik subscribe kemudian hidupkan loncengnya di bawah nomor subscribe di bawah kemudian kalau juga suka silahkan klik tombol like dan share ke teman-teman yang membutuhkan komen seperti apa komen-komen daripada rekan-rekan YouTube semua tanggapan-tanggapannya saya suka sekali melihat tanggapan-tanggapan dari rekan-rekan YouTube semua dan saya mengucapkan terima kasih untuk semua rekan-rekan YouTube yang sudah setia mengikuti channel ini sampai saat ini terima kasih sekali sudah mendukung channel ini berkembang semakin berkembang semakin berkembang mudah-mudahan ke depan dengan suasana yang semakin baik seperti ini saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang baru oke kira-kira cukup sekian review kali ini see you next time in the next video and bye-bye